ini loh yang bikin semua netizen tuh ngeliatnya gemes terus kayak bikin kalian tuh sebagai salah satu couple yang role model gitu ya diantara banyak-banyak yang suka banyak konflik gitu tapi yang ini malah bikin konten bareng tuh bisa kayak gitu tuh gimana ceritanya Cina ya gitu jadi Zizi juga tahu kalau saya punya banyak kekurangan dicintai juga kekurangannya tidak tidak berusaha menyembunyikan kekurangan gitu ya saling menyempurnakan aja dengan caranya masing-masing ditambah lagi punya hobi yang sama mungkin sekarang ya udah lama kita sekarang suka olahraga olahraga ini jadi kegiatan yang lumayanlah mengikat kami berdua gitu jadi punya waktu hobi yang bisa dihabiskan sama-sama barengan pasangan itu juga cukup bantu sih apalagi terakhir itu ada atribusi staff khusus dan jurubicara Kemen Parekraf ini kenapa nih Pak Menteri kesulitan bicara atau gimana nih sama-sama dibantu sama seorang Prabu Revolusi Wah Neng Widya ini pertanyaannya nakal oh nggak nakal aku nanya ya kan ada jubir oh ngeri loh ada jubirnya loh kumaha Cina ceritanya gimana nih bisa ya justru malahan ini ingin memperluas jangkauan komunikasi dari pemerintah kan kalau semua beban komunikasi diserahkan kepada menterinya dan kepada wakil menterinya kapan kerjanya mereka gitu kalau harus ngomong terus ya sementara itu kan kalayak atau stakeholdersnya informasi dari pemerintah itu kan banyak ada masyarakat sendiri ada media juga sekarang ditambah lagi juga dengan ada netizen ya sebetulnya gini kita kalau mau berlibur apalagi udah sampai sembilan bulan ya kita di rumah udah nggak mungkin juga kita melarang orang buat berlibur bahkan efeknya mungkin secara psikologis bisa jadi lebih kontraproduktif ya jadi lebih stress ya kan imun diturun deh kalau lagi stress nggak aman imun aman kan berlibur sebetulnya nggak kenapa-napa asalkan kita menjadi traveler yang bertanggung jawab responsibly traveler kalau saya nyebutnya jadi yang artinya seperti apa yang artinya adalah sebelum berlibur pastikan dulu kitanya sehat dan fit caranya apa lakukan tes secara mandiri kalau kitanya sehat dan fit baru deh kita apa rencanakan perjalanan jangan sampai kita ah wisata aja sehat kok badan saya gitu jangan lupa ada yang namanya OTG ya betul jalan gitu jangan sampai kayak begitu harus di tes dulu ya di swab gitu untuk memastikan kalau oke kita betul-betul fit dan nggak bawa virusnya eh terus lanjut lagi ini kan katanya udah jadi news anchor sudah pernah jurnal sudah pernah koki chef juga kita sering juga ya lihat seorang Prabu memamerkan kepiawayan masak segala macam sampai punya Resto sendiri terus sekarang tiba-tiba jadi Stavstus dan Jumbir what's next katanya ah main film juga pernah Iya bener nih diingetin main film juga pernah film now on ya tekang ini banyak tahu film saya ya oh ngeri ya gimana gitu multi talenta ya jadi apa nih oke what's next Cena katanya eh kedepan sih fokus dulu di tugas yang baru karena tugas yang baru ini lumayan menyita waktu ya kalau sebelumnya kita bisa ngatur waktu lebih gas yang sekarang ini agak sulit gitu selamat menikmati